Tidak terbaik, itu sih benar gilir banget ya. Makanya sejati-jati trauma itu. Pak ITI, menteri itu kira-kira yang rada-rada suka minum-minum sopornya. Coba saya saja, di bawah banyak yang diisukan. Itu Pak Jokong itu PKI. Banyak yang seperti itu, coba. Padahal PKI dibubarkan itu tahun 1965. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masih ada PKI balita. Dan bagaimana tinggal 3 hari atau beberapa hari, langsung saja diangkut, dan itu pesanan. Yang saya bilang yang fair ke mama tau ya. Kalau memang mau, anak-anak saya diambil itu ya waktu sekarang ini fair. Saat ini anak-anak muda kebius oleh teori tiga kuda merangka. Yaitu bahwasannya G3PK tidak lain adalah dari TK Yasa Suharto untuk berperjabatan presiden. Dan ini adalah tidak benar. Perangka yang pertama, yaitu teman-temannya diangkatan darat, dibinasakan. Dibasmi. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Jika HTI dengan alasan ideologi, FPI soal administrasi dan anggota yang terlibat teorisme, maka PDIP yang beralasan ideologi dan terlibat korupsi juga patut untuk dibebarkan. Asas keadilan dan kesamaan di depan hukum mesti ditegakkan. Hanya dengan pernyataan berbingkai hukum, maka HTI dan FPI pun dibebarkan. HTI melalui PERPU dan FPI melalui SKB. Keduanya tanpa melalui proses peradilan. Suatu proses yang seharusnya dilalui untuk tegaknya keadilan dan kepastian hukum. PDIP pun kini didesak oleh banyak pihak untuk dibebarkan dengan tiga alasan utama. Yaitu menjadi sponsor RUU HIP yang keberatan menjantungkan tab MPRS nomor 25 garing MPRS garing 1966 tentang pembubaran PKI. Pernyataan sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan paham komunisme atau maksisme-laninisme. PDIP banyak menampung kader-kader berhaluan kiri yang membela PKI dan juga komunisme. Kedua, menjadikan Trisila dan Eka Sila sebagai misi perjuangan partai. Ini artinya secara sajar atau tidak telah merongrong kewibawaan ideologi Pancasila. Disamping itu Pancasila PDIP adalah perumusan dari 1 Juni 1945, bukan 18 Agustus 1945. Dan ini sama saja dengan makar kepada Pancasila itu sendiri. Ketiga, banyak kader yang terjerat kasus korupsi dan PDIP merupakan partai politik penyumbang terbesar kader korup di negara Republik Indonesia. Dan kasus terakhir, Dana Bansos, Menteri Sosial Julia di Batu Barat, di mana juga menyerat kader-kader PDIP lainnya. Sangat dasyat dan brutal untuk merampok uang rakyat di masa pandemi. Ketika penguasa negara mengarahkan pembubaran organisasi kepada aspirasi keumatan, maka wajar muncul desakan bahwa yang lebih pantas dan layak diubarkan adalah PDIP. Tentu, sepanjang partai ini belum mau melakukan perubahan platform, perjuangan, maupun perilaku mental dan moral para kadernya. Awalnya PDIP adalah partai yang merakyat dengan slogan, Partai Wong Cili. Kini setelah menjadi The Ruling Party. Karakter berubah menjadi elitis dan kurang peka terhadap penderitaan rakyat. Kemudangan pemilu bukanlah ukuran kepercayaan rakyat yang sesungguhnya, terutama pada iklim politik yang pragmatis dan juga kapitalistik. Teringat pidato ketum partai Nasdem Surya Paloh di depan Sivitas Akademika UI. Beberapa waktu yang lalu, Paloh berpidato dengan menggebu-gebu dan menyatakan, kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini, merupakan negara kapitalis yang liberal. Itulah Indonesia hari ini. Kompetisi Wani Piroh berujung pada para pejabat yang bermental maling atau korup. Dan PDIP pun tak mampu menepis kultur ini, bahkan mereka menjadi juaranya. Secara ringkas, PDIP bisa dibubarkan dengan beberapa not, yaitu jika terbukti korupsi bansos dilakukan secara terstruktur. Kemudian, pengamat juga menilai usulan tidak tepat, karena sebaiknya dijerat korupsi korporasi jika jadi tempat penampungan kejahatan. Pembubaran parpol karena putusan MK, karena parpol melakukan kegiatan yang bertentangkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Peraturan Undang-Undang. Begitu kata Suparji Ahmad, yang merupakan pengamat hukum Universitas Al-Asha Indonesia. Sebelumnya juga pernah diberitakan bahwa ramai-ramai warganet meminta PDIP bubar. Hal ini dikarenakan saat itu di media sosial gempar dengan tagar bubarkan PDIP. Bahkan tagar tersebut menuduki daftar topik trend Twitter Indonesia. Mengutip melalui data analitik akun Trend Indonesia di Twitter, tagar tersebut sudah muncul sejak Senin pagi pada Januari yang lalu. Salah satu cuitan yang mendapatkan keterlibatan tinggi berasal dari akun Edhukumdan, yaitu mengatakan, kiat menghilangkan barang bukti dan alibi agar tidak diusut, bisa saja nebeng dalam sebuah kasus. Cuma buat yang mengerti, tagar bubarkan PDIP. Dalam akun Twitter itu, HM juga menulis jika pembubaran FBI karena dituduh anggotanya, ada yang terlibat terorisme, apa salahnya bubarkan PDIP? Karena banyak kadernya yang tertangkap karena kasus korupsi. Desakan untuk bubarkan, PDIP pun terus berlanjut. Seorang pakar hukum dari Universitas Al-Azhar juga angkat bicara soal adanya desakan sejumlah pihak agar PDIP dibubarkan. Pembubaran parpol karena putusan MK, karena parpol melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan juga peraturan Undang-Undang. Begitu kata pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Suparji juga menjelaskan pembubaran partai itu syarat wajibnya karena adanya kegiatan ataupun paham yang dilakukan oleh partai di mana dinilai membahayakan pada keutuhan NKRI. Suparji juga mengaitkan dengan desakan agar KPK membubarkan PDIP jika nantinya terbukti melakukan tindak pindana korupsi bahan sos COVID-19 secara terstruktur. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, dijelaskan bahwa jelatan korupsi korporasi dapat dilakukan jika ada bukti partai yang digunakan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan. Korporasi dapat dijerat jika ada perbuatan pidana yang dilakukan, jika membiarkan adanya tindak pidana dalam korporasi, jika korporasi digunakan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan, dan jika tidak melakukan penjagaan atas terjadinya tindak pidana. Diketahui, Menteri yang merupakan kader PDIP, Juliari, terjerat tindak pidana korupsi bahan sos COVID-19. Juliari ditangkap KPK bersama dengan pejabat pembuat komitmen di Kemensos, Matius Joko Santuso dan juga Adi Wahyono, serta Ardian dan juga Hari Sida Buke, selaku pihak swasta. Dalam susunan partai sendiri, Juliari yang diketahui sebagai wakil bendara umum PDIP. Terima kasih telah menonton!